untuk umatnya maka hal itu tidak diwajibkan maka diantaranya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah hal-hal yang sederhana salah satu contohnya adalah wudhu maka dalam dalam kitab ini dikesebut syaraful wudhu wudhu saja mengapa? sebab di dalam peristiwa Isra Ami'araj itu tadkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk masuk ke dalam syurga Allah tadkala Rasul SAW sedang berjalan-jalan dalam taman syurga Allah itu Rasul tiba-tiba mendengar suara terumpah suara sendal sendal yang tidak asing bagi Rasul karena begitu seringnya Rasul mendengar suara sendal ini ini suara sendal yang tidak asing bagi telingaku lalu Rasul SAW mencoba mengingat-ingat sendal siapa? akhirnya Rasul pun teringat wah ini suara sendalnya Bilal maka tadkala Rasul SAW kembali ke dunia setelah peristiwa Isra itu dipanggirlah Bilal itu Wahi Bilal kemari tolong ceritakan kepada aku tentang amalan unggulan amalan yang paling hebat yang engkau lakukan sejak engkau masuk Islam Bilal kemudian menunduk malu lalu berkata kepada Rasul SAW ya Rasul amalan amalan yang hebat seperti apa? aku ini seorang budak jika bukan karena kedermawanan saya na'abu bakar saya sampai hari ini pun aku masih jadi budak jadi amalan apa yang harus saya banggakan? kata Rasul pasti ada coba ingat-ingat dia ingat ingat kalau saya tidak ada yang menonjol sedekah pun dia terima sedekah karena dia orang miskin maka kemudian sambil menunduk malu dia mengatakan kalau ini dianggap sesuatu yang hebat aku ini wahai Rasul setiap kali batal aku bermudu setelah bermudu aku surat dua roka kata Rasul ini dia kata Rasul ini dia sahabat Bilal pun heran apa itu? kenapa wahai Rasul? begini wahai Bilal semalam waktu Allah izinkan aku masuk surga aku dengar suara sendalmu dalam surga Allah jadi manusianya masih hidup suara sendalnya sudah terdengar dalam surga Allah dan untuk itu amalan yang dilakukan bukan yang berat-berat bukan yang susah-susah tapi sesuatu yang memungkinkan diamalkan oleh setiap orang bahkan orang yang paling lemah pun dapat melakukannya berwudu' lalu sholat dua rokaat apa susahnya? setiap orang pasti akan bisa melaksanakannya ternyata pahala dari sebuah amalan yang sederhana itu dapat melambungkan seorang manusia menjadi mulia sehingga manusianya masih di dunia ini tetapi maqamnya suara sendalnya sudah terdengar dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan dan diantara kemuliaan yang Allah persiapkan untuk umat ini apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk umat ini dari pahala yang besar dan kemuliaan kemuliaan yang luar biasa nilainya ya terhadap amalan yang berupa wudu' tadi itu maka diantaranya adalah bahwa wudu' itu sifatnya bukan membasuh dan membasahi sehingga membasuh permukaan wajah kita permukaan tangan kita tetapi lebih daripada itu ia mensucikan jadi begitu orang itu mengatakan nawaitu tahara talis salah maka air itu otomatis akan berubah sifat bukan lagi sekedar air tapi air yang dapat mensucikan sehingga dikatakan di dalam hadith ia akan merontokkan akan melarutkan kotoran-kotoran sampai pada tetes terakhir dari air wudunya bersama air bersama air wudu' itu akan larut hilang dosa-dosa yang menempel di wajah kita yang menempel di tangan kita yang menempel di kepala kita yang menempel di kaki kita kalau begitu perbuatan dosa itu berdampak pada tubuh kita jadi boleh jadi kalau tubuh kita itu terasa kurang sehat mungkin karena dampak diantara dosa-dosa yang kita lakukan dan untuk menghilangkannya diantaranya adalah dengan kita berwudu' maka dia akan menghilangkan dan membersihkan organ tubuh kita satu persatu wajah kita dibersihkan dua tangan kita dibersihkan sebelah kanan dan sebelah kiri lalu telinga kita lalu kaki kita satu persatu dan setiap kali dia mencuci organ tubuhnya itu maka akan keluarlah dosa-dosa dari organ tubuh itu yang telah dilakukannya jadi keluarlah maka apa yang terjadi yang terjadi kemudian setelah dosa itu hilang hilang namun wuduk masih tetap dilakukan yang selanjutnya bukan melarutkan dosa karena dosanya sudah tidak ada apa yang terjadi akan memberikan organ-organ tubuh kita itu cahaya yang kelak di hari kiamat kita akan menjadi orang-orang yang beza dengan orang-orang kebanyakan apa itu wajah kita memancarkan cahaya tangan kita memancarkan cahaya kepala kita memancarkan cahaya dan itulah sebagai ciri khas daripada umat Muhammad SAW sebagaimana hadith Rasul SAW yub'atuh yawmal kiamati umati guran muhajjalina min ashril wuduk kalau umatku akan dibangkitkan oleh Allah SWT guran muhajjalin guran muhajjalin itu wajahnya memancarkan cahaya tangannya memancarkan cahaya itu yang pertama karena al-gur wa tahjil itu sifat daripada kuda kuda itu boleh jadi dia berwarna hitam tapi kepalanya dan keempat kakinya itu berwarna putih nah kuda yang seperti ini itu biasanya kuda yang larinya cepat sekali itu memberikan isyarat artinya umat ini karena wuduk dan itu ia akan melewati sirotul mustaqim bagikan larinya kuda yang begitu cepat untuk segera sampai di gerbang syurga Allah sementara umat yang lain dikatakan dalam firman Allah ada orang yang tak kalah diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di titian syaratul mustaqim itu maka ia menjadikan perutnya ini sebagai alas kakinya dia melata seperti binatang reptil seperti ular padahal dia manusia dengan cara jalan seperti itu kapan dia akan sampai di gerbang syurga Allah sementara syaratul mustaqim itu bentangannya 500 tahun dia mendaki 500 tahun dia mendatar 500 tahun dia menurun jadi total 1500 tahun 1500 tahun itu pun waktu akhirat sehari disana kealfi sanatid seperti seribu tahun pada zaman kita ini jadi seribu x 1500 15 juta dengan cara jalan seperti itu kapan dia akan sampai sementara maraikat zabaniya dengan kainnya siap untuk menjatuhkan siapa saja yang berjalan diatasnya artinya orang-orang itu tipis harapannya untuk selamat sampai di gerbang syurga Allah tapi umat ini punya kesempatan untuk berjalan diatas titian syuratul mustaqim itu secepat sambaran kilat secepat kilat kalbar kil khatif nah itu semua dia dapatkan dari sebuah amalan yang sangat-sangat sederhana sangat-sangat mudah apa itu melaksanakan wudhu maka dia adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat ini adalah yaitu melaksanakan wudhu dengan wudhu ia akan menggapai sebuah maqam yang luar biasa maka dikatakan dalam hasil Rasulullah yang diriwayakan oleh Abdul Hurairah radiyallahu ta'ala anhu dimana Rasulullah bersabda dikatakan apabila seorang hamba muslim atau mu'min itu berwudhu lalu ia mencuci wajahnya maka akan keluarlah dari wajah itu setiap dosa yang telah dilakukan dosa itu dilakukan karena pandangan matanya akan larutlah dosa itu sampai tetes terakhir dari air wudhunya sampai pada tetes terakhir dari air wudhunya jadi air itu melarutkan oleh karena itulah insyaallah mulai hari ini kita hayati wudhunya kita itu jangan asal basuh saja tetapi kita walaupun itu tidak langsung dari bagian Rasulullah tetapi kreativitas yang dilakukan oleh para ulama mengingat air ini punya kekuatan dapat menghilangkan dosa maka para ulama itu kemudian menyelipkan doa doa boleh-boleh saja Allah katakan doa maka diselipkan doa apa doanya Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh ya Allah putihkan wajahku di hari-hari engkau memutihkan wajah-wajah manusia wataswadul wujuh dan kau hitamkan wajah-wajah manusia ya ada pun wajah-wajah yang putih ini indikasinya isyaratnya adalah positif berarti ahli syurga sementara yang hitam-hitam itu berarti ahli neraka tak kala kita mencuci tangan kita jangan sekedar mencuci tapi kita sekali lagi kita hayati maka kita selipkan doa apa doanya Allahumma ja'al mimman yanalu kitabahu biamini ada pula yang mengatakan Allahumma ja'alna min ashabil yamin ya Allah jadikanlah tangan ini termasuk tangan yang akan menerima buku hariannya kelak dengan tangan kanan karena kalau kita terima buku kita dengan tangan kanan itu indikasinya berarti positif seperti itulah yang diajarkan oleh para ulama bagaimana cara menghayati wudhu itu untuk menjadi wudhu yang benar-benarnya bobot yang insyaallah kalau kita lakukan kita akan masuk dalam sabda Rasulullah wa'ala wa'ala tersebut air wudhu yang mampu menghilangkan dosa dan kesalahan cara yang paling mudah untuk memantaunya dan melihatnya akan kebenaran Rasulullah wa'ala itu adalah makin hari wajah kita itu akan makin berseri-seri karena wudhu yang kita lakukan itu cara yang paling mudah dan ada kedamaian ada 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 ketenangan karena wudhu yang kita lakukan itu indikasi bahwa dosa itu sudah makin larut makin hilang dari tubuh kita karena dosa itulah yang akan mewariskan rasa rasa susah gelisah galau tanpa kita tahu apa penyebabnya kadang kita bingung apa wallahualam kita tidak mengerti yang jelas hati kita galau tidak tenang susah pikiran kacau dan seterusnya nah itu adalah bukan tidak mungkin karena dosa-dosa yang menempel pada diri kita nah cara menghilangkannya salah satunya adalah dengan berwudhu dengan wudhu sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan manakala ia mencuci kedua tangannya niscaya akan keluar dari kedua tangan itu setiap kesalahan setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangan itu bersama air atau bahkan sampai tetes terakhir dari air wudhunya melarutkan dosa dan kesalahan itu dan apabila dia mencuci kedua tangan kakinya maka akan keluar dari kedua kaki itu setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua kaki itu bersama air bahkan bersama tetes terakhir dari air wudhunya sehingga akan terbebas lepaslah ia karena wudhunya tadi menjadi manusia naqiyan minadunuk manusia yang bersih terlepas bebas dari dosa dan kesalahan jadi bagaimana cara membebaskan umat ini dari dosa dan kesalahan yang perlu dicatat adalah dosa-dosa kecil kalau dosa besar pasti dengan prosesnya harus dengan taubat adalah dengan cara berwudhu maka artinya orang semakin sering wudhu semakin kecil kemungkinannya ia melekat pada dirinya dosa dan kesalahan makin ia sering berwudhu makin seringlah kotoran dosa itu keluar dari dirinya maka akan semakin terjamin ketenangan hati kedamaian ketentraman jiwa dan seterusnya dan itu semua dia peroleh berkah daripada wudhunya itu di dunia di akhirat wudhunya kelak akan memuluskan dan memudahkan langkah dirinya untuk sampai ke gerbang syurga Allah subhanahu wa ta'ala itu hadis tenang butuh amat sangat banyak kemudian yang lain adalah keberadaan suara adhan di tengah-tengah kehidupan kita adhan yang lima waktu itu kumandang Allahu akbar Allahu akbar suara adhan dan itu ternyata di tengah-tengah kehidupan kita sebuah berkah yang luar biasa mengapa sebab sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dan selamat menikmati di antara kemuliaan untuk umat ini adalah sebagaimana yang telah di khususkan oleh Allah di khususkan oleh Allah yaitu adhan adhan itu di antara ciri khas agama Nabi Muhammad SAW seharusnya ada yang lain yang sebelum Nabi kita Muhammad tidak ada itu adhan maka disebutkan dalam hadith yang diriwati oleh Abu Sayyid al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu dari baginda Rasulullah SAW tidaklah mendengar suara adhan itu sampai sejauh bahkan yang terdengar sayup-sayup saja sampai sejauh suara adhan itu terdengar jadi misalnya adhan sekarang pakai pakai pengeras suara sound bisa terdengar sampai sejauh mungkin mungkin lima kilo sudah terdengar suaranya bahkan lebih mungkin maka sejauh itulah apa yang ada di kawasan itu yang mendengar suara adhan tadi itu baik yang mendengar itu dari bangsa jin maupun bangsa manusia atau apapun yang kita anggap benda mati ya bebatuan butiran-butiran pasir ya tanah pepohonan daun-daun yang kita anggap tidak mengerti itu suara adhan kelak kata Allah subhanahu wa ta'ala illa yashhadulahu yawmal qiyamah terkecuali setiap makhluk Allah tadi itu setiap ciptaan Allah tadi itu apapun wujudnya bahkan yang kita anggap benda mati tadi itu akan bersaksi untuk kebaikan orang yang berazhan tadi jadi kalau begitu adhan itu makamnya luar biasa itu pahala yang akan diperoleh oleh orang yang berazhan wa fi riwayatin anahu yashhadulahu kullu rudbin wayabis bahwa akan menjadi saksi kelak untuk dirinya saksi kebaikan saksi yang menguntungkan setiap benda yang hidup maupun yang mati selamat menikmati 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 diriwayatkan diriwayatkan oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berhadapan menikmati matahari selamat menikmati 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 Maka artinya Para muadzinin Orang-orang yang Di dunia ini berprofesi Sebagai pemanggil orang-orang Mengajak orang-orang untuk sholat Dengan suara adanya itu Yang pertama dalam mereka itu adalah Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Karena profesinya Memanggil orang untuk bersolat Untuk melaksanakan sholat Yang kedua mereka itu adalah orang-orang yang Yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat Dalam hadis yang lain dikatakan Yugfal lil muadzin Muntaha adhanih Wa yastaghfirulahu kullu radbin Wa yabisin sami'ahu Bahwa Allah akan mengampuni Untuk orang-orang yang Melakukan adhan itu Sejauh suara dia itu terdengar Sejauh mana Nah seperti itu Allah akan memberikan maghfirah Dan akan memohonkan ampun Untuk orang yang berazan tadi itu Setiap benda yang hidup maupun benda yang mati Yang telah mendengarkan azannya Jadi dapat kita bayangkan Dedaunan akan memohonkan ampun Pokok-pokok akan memohonkan ampun Butiran-butiran pasir akan memohonkan ampun Bebatuan akan memohonkan ampun Bangsa jin yang Islam Yang mendengar azan itu akan memohonkan ampun Demikian pula manusia-manusia Yang mendengarnya akan memohonkan ampun Bagi dosa dan kesalahannya Artinya Bahwa profesi Sebagai tukang azan itu Profesi yang mulia sebenarnya Profesi yang menjanjikan Profesi yang akan Melambungkan Martabat Makom Seorang manusia Kemudian Azan itu sendiri Adalah Akan menghantarkan kita Kepada syafaat Rasulullah SAW Barang siapa yang mendengar azan Lalu dia menirukan apa yang dibaca oleh Muadzin Lalu di akhir Di akhir azannya Dia kemudian Membaca doa Di antaranya memohon wasilah kepada Allah SWT Maka barang siapa Yang melakukan hal itu Ia layak dan pantas Untuk mendapatkan syafaatku Jadi jika demikian Azan itu merupakan satu berkah Bagi kita Karena dengan mendengar suara azan Kita punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan Merespon Dengan membaca kalimat yang dibaca oleh Muadzin Allahu Akbar Allahu Akbar Kita baca Allahu Akbar Allahu Akbar Kalimat sederhana ini ternyata Perbuatan yang sederhana ini Ternyata dapat menghantarkan kita Sampai kepada syafaatnya Rasulullah SAW Ini sesuatu yang luar biasa Lalu terakhir Setelah selesai azan Kita berdoa kepada Allah 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 Sebenarnya tanpa dimohonkan oleh umat pun Rasul akan mendapatkan hal itu Karena Rasul adalah manusia yang terbaik Tetapi Rasul SAW Maksud daripada hadis ini Ingin memberikan kesempatan untuk umat Agar setiap umat itu dapat kesempatan Untuk mendapatkan syafaat Rasul SAW Dan hadis yang tentang azan ini Juga disebutkan di dalam kitab ini cukup banyak Bahkan dikatakan Al-Mu'adzin al-Muhtasib Kasyahidil Mutashakhid Fidamihi Ditamana ala Allahi ma yasjahi Bain al-adhani wal-iqamah Bahwa orang Yang melakukan azan Semata-mata dia mengharapkan Pahala dari Allah Itu pahalanya seperti Orang Yang syahid Yang Bermandikan darah Dalam tubuhnya Artinya syahid yang Luka parah itu Ya Berdarah-darah Ya Seperti itu Sementara Allah janjikan pada Orang-orang yang syahid apa itu Inna Allah Secara minil mu'minina Anfuzamu wa amualam bi'aniluhumul jannah Bagaimana mereka adalah Yang terbaik Adalah syurda Allah SWT Itu yang paling pantas Sedangkan Ada Orang yang Punya kesempatan Untuk mendapatkan Pahala seperti Pahala syahid Tapi bukan di medan perang Ternyata itu Pahala itu Allah janjikan Untuk mereka-mereka Yang melaksanakan Adhan Pahala yang berikutnya Adalah Kemuliaan yang Allah berikan kepada Yang merespon Yang menjawab Panggilan adhan tersebut Terima kasih Al-Fatihah Al-Fatihah Apa yang terjadi? Seperti lazim yang kita lakukan Kalau kita mendengar azan Kata Rasul Orang itu Pasti akan Masuk surga Yang mengatakan bukan kita Kalau kita hanya mungkin sekedar Mengobrol janji Tapi yang mengatakan itu Rasul Muhammad SAW Artinya Begitu mudahnya Umat ini Untuk memasuki Surga Allah SWT Ada karenanya Rasul SAW Mengatakan Setiap umatku Kalau akan masuk surga Mengapa Rasul SAW Sampai berani Menjanjikan hal itu Nah untuk Mewujudkan Apa yang dijanjikan oleh Rasul SAW Tadi Maka Kemudahan Demi kemudahan Cara Demi cara Telah Telah begitu banyak Rasul berikan kepada umat ini Salah satunya Dengan kita Mendengarkan azan saja Lalu kita Sedikit Meluangkan waktu Dengan cara apa? Tidak menyibukkan yang lain-lain Kadang-kadang kita Karena kesibukan kita Kesibukan yang gak ada artinya Tetapi kalau Ada muadhin azan Kita Ngobrol Tidak mendengarkan azan tersebut Padahal Dengan Kebijaksanaan kita Sebagai orang Yang cerdas Mumin yang cerdas Allahu Akbar Allahu Akbar Kita sadar Inilah kalimat yang akan Membawaku kepada syurga Allah Maka sesibu apapun Kita akan tinggalkan itu Karena kesibukan-kesibukan kita itu Tidak menjamin kita akan masuk syurga Allah Sementara hanya dengan Keperdulian kita Dan sekali lagi Kecerdasan kita Kita diam Mengikuti Suara azan tersebut Itulah Yang akan memasukkan kita syurga Allah Karena Rasul mengatakan disini Dakhalal jannah Kalau kita mau Mau urai Lebih dalam lagi Kalimatnya Dakhala disini Fi'il madhi Pastel Itu artinya apa Sementara kita belum masuk syurga Itu kalau kita kembali kepada Ilmul balagoh Artinya Ja'a Bilafdil madhi Littakid Datang dengan kalimat Pastel tadi itu Untuk memberikan kesan Hal itu pasti Terjadi Karena kita belum masuk syurga Karena kita belum masuk syurga Sudah masuk syurga Artinya apa Artinya Pasti masuk syurga Dengan cara apa Dengan cara kita Meluangkan sedikit waktu Merespon suara azan itu Menirukan kalimat yang dibaca oleh muadzid Itu saja Tidak Tidak lebih daripada itu Kata Rasul Dakhalal jannah Ia Pasti Akan Masuk syurga Betapa mudahnya Untuk umat ini Untuk melangkahkan kaki Menuju syurga Allah Mudah-mudahan kita semua yang hadir Akan Allah tetapkan Sebagai orang-orang yang Akan masuk syurganya Amin Dalam riwayat yang lain Katakan Kuna ma'a Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fagama Bilalun yunadi Falemma sakata Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Man qala Mithlama Qala Hada Yaqinan Dakhalal jannah Diriwayatkan Kata Abu Huraira Kita pernah bersama Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kemudian saat itu Karena datang Masa adan Bilal pun kemudian Melakukan adan Karena yang Ditugasi untuk beradhan Adalah Bilal Bilal dan Abdullah ibn ummi maktum Dua orang ini saja Karena suaranya memang Anda sultan Paling nyaring suaranya Karena waktu itu Belum ada loudspeaker Ya jadi perlu Suara orang yang apa itu Nyaring suaranya Kuat suaranya Tak kala Yang diterima Oleh orang ini Dengan melibatkan Keyakinan hati kita Ashadu an la ilaha Illallah Yakin kita Memang La ilaha Illallah Ya Maka apa yang terjadi Dakhalal jannah Ia pasti akan Masuk surga Faham Faham Abdiullah Ibn Amri Ibn Amri Ibn Amir Ibn Amir selamat menikmati halatlahus syafa'ah dari Abdullah ibn Amr ibn Asra sesungguhnya baginda Rasulullah SAW kata beliau aku telah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda kalau kalian mendengar suara azan orang yang sedang melakukan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh orang itu kemudian bersalawatlah kalian kepadaku jadi sebelum berdoa itu kita baca Allahu Akbar, Allah Akbar, La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma rabbahadihi da'watit taman jadi salat dulu baru kita baca doa azan salatulullah SAW salatulullah SAW salatulullah SAW karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali setelah itu mintalah kepada Allah al-wasilah untuk diriku mintalah kepada Allah untuk diriku al-wasilah sesungguhnya wasilah itu kedudukan dalam syurga Allah makam dalam syurga Allah yang tidak diperkenankan makam itu untuk dimiliki kecuali untuk hamba dari hamba-hamba Allah yang soleh dan aku mengharap itu adalah diriku pastilah siapa lagi kalau bukan Rasulullah karena Rasul adalah orang yang terbaik akulah orang yang paling takwa akulah orang yang paling takut jadi Rasul adalah orang yang terbaik barang siapa yang memohonkan untuk diriku wasilah tersebut apa yang terjadi halat lahus syafa'ah maka ia pasti akan mendapatkan syafa'atku kelak di hari kiamat jadi sekali lagi ternyata dengan hanya mendengar suara azan kita telah dapat apa itu jaminan syurga Allah dapat memuluskan jalan kita menuju syurga Allah yang kedua yang kedua kita mendengar suara azan akan apa itu mendapatkan syafa'at Rasul sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam selanjutnya diantara keutamaan keutamaan dan kemuliaan kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah keutamaan membangun masjid dan berjalan menuju masjid serta duduk iktikaf di dalam masjid itu jadi kalau kita ibaratkan keberadaan masjid di tengah-tengah kehidupan kita itu seperti tambang emas dengan kita bersebelahan dengan masjid atau bertetengah dengan masjid itu satu keberuntungan yang luar biasa jadi kita boleh bayangkan boleh lukiskan boleh gambarkan masjid yang ada di tengah-tengah kehidupan kita itu bak tambang emas yang begitu berharga mengapa? sebab sabda Rasul sallallahu alaihi wa sallam fa'al Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakul man bana masjidan yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu mitlahu fil jannah dalam hadis yang lain katakan qala wa man bana lillahi masjidan ka mafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baytan fil jannah wa qaulu ka mafhasi qatatin al qatatairun ma'ruf ay migdaru ushiha wa ma'waha dari sahabat Jabir ibn Abdillah radhiallahu ta'ala anhu anhu ma bahwasannya oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda barang siapa yang membangun masjid meskipun masjid yang dibangun itu ka mafhasi qatatin seperti sangkarnya burung kecil saja artinya walaupun sumbangsi yang kita berikan untuk pembangunan masjid itu tidak seberapa kecil nilainya paling-paling berharga satu batah atau untuk beli semen satu sak semen misalnya artinya sumbangsi kita kecil untuk masjid itu ya maka Allah akan membangunkan untuknya istana dalam syurganya banallahu lahu baitan aw awsa'aminhu semisal kita tidak memungkinkan untuk membangun masjid atau membantu membangunan masjid maka dengan keperdulian kita memakmurkan masjid dengan kita sering berlalu-lalang ke masjid itu solat ikhtikaf atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dalam masjid yang berupa amal ibadah maka tak kalah hebatnya dikatakan dalam hadith Rasulullah عليه وسلم عن Anas ibn Malik yang menurut Allah عنه قال Rasulullah عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنب أعظم من سورة من القرآن أو آية أو أوتيها الرجل ثم نسيها dari Sohabbat Anas ibn Malik رضي الله عنه berkata bersabda baginda Rasulullah عليه وسلم dilaporkan kepadaku ditayangkan kepadaku ditontonkan kepadaku ditunjukkan untukku tentang pahala-pahala umatku jadi Allah bukakan tampil hijab diperlihatkan kepada Rasulullah عليه وسلم lewat filmnya tentang pahala-pahala umatnya diantara pahala-pahala umat itu adalah pahala dari sebuah amalan yang kecil apa itu yaitu pahala dari seseorang yang mengeluarkan kotoran dari masjid menyapu masjid atau dilihat ada hal yang kurang bagus kurang berkenan diambil untuk dikeluarkan dari masjid itu sudah merupakan satu pahala demikian pula diperlihatkan kepadaku tentang dosa-dosa umatku maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar dari dosa seseorang yang telah diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran atau menghafal ayat daripada Al-Quran kemudian setelah itu setelah dia mendapat menghafalnya lalu dia melupakannya itu yang berkaitan dengan keperdulian kita terhadap kebersihan masjid sekarang bagaimana dengan menjadikan masjid sebagai sebagai ladang mas tadi itu dikatakan فعن api hurairah radiyallahu ta'ala عنه قال قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat الرجل في جماعة تضعف على salat في بيته وفي سوكه 25 درجة وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطوة فإذا صلى لم تزل الملايكة صلى عليه ما دام في مسلى تقول الله ما صلى عليه الله مرحمه ولي يزل في صلات من تضر الصلاة dikatakan dari sahabat abihurah radiyallahu ta'ala anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam telah bertutur sabda solat seseorang itu yang dilakukan secara berjamaah maka dia akan mendapatkan pelipat gandaan pahala daripada solat yang dilakukan di dalam rumahnya sendiri ya sebanyak 25 kali ya dan barang siapa yang keluar yang berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduknya kemudian dia keluar dari rumahnya tujuannya tidak lain adalah masjid tujuannya tidak lain adalah untuk menuju masjid untuk melaksanakan solat jadi kalau ada seorang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya lalu dia keluar dari rumahnya tujuannya tidak lain adalah menuju masjid untuk melaksanakan solat apa yang akan terjadi Langkah yang lain Itu akan menghilangkan dosa Jadi Langkah kanan mengangkat derajatnya Langkah kiri menghapus dosanya Langkah kanan mengangkat derajatnya Langkah kiri menghapus dosanya Tinggal hitung berapa langkah dia Makin jauh Makin banyak dosa dan kesalahan yang dihapuskan Makin banyak derajat yang dia lampaui Fa'idah sholat Kalau dia kemudian sampai di masjid itu sholat Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma jama fi musallah Maka para malaikat malaikat Allah Makhluk-makhluk Allah yang tidak terhitung dan tak teringat itu Bermilyar-milyar jumlahnya itu Beristighfar memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan orang itu Selama orang itu di dalam sholatnya Selama orang itu masih dalam sholat Maka para malaikat sibuk Ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmati dia Ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmati dia Maka kegiatan kita dalam masjid itu akan mengundang rahmat Allah Akan mengundang maghfirullah subhanahu wa ta'ala Apa kata para malaikat Allahumma salli alaihi ya Allah rahmati dia Allahumma salli alaihi ya Allah Walaupun dia tidak sholat Itu dihukumi seperti orang sholat Sementara kalau dia sholat Para malaikat malaikat tadi itu akan beristighfar kepadanya Jadi kalau dapat dibayangkan itu terjadi antara dohor sama waktu asar Maka sepanjang waktu itu juga Para malaikat malaikat akan beristighfar untuk dirinya Berapa banyak dosa yang telah dihapuskan Berapa makom yang sudah dilampaui Dengan perbuatan Dan amalan yang sederhana Sekedar nunggu saja Iktikaf dalam masjid Selama dia menunggu Waktu sholat yang lain itu Tiba Maka para malaikat malaikat Allah akan beristighfar untuknya Maka Jika demikian Jika kita berjiran dengan masjid Masjid adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa Maka tadi itu diibaratkan Masjid itu bagikan tambang emas Karena kita dapat mengeruk keuntungan dari masjid itu Pangkat kita akan menjadi tinggi Makom kita akan menjadi tinggi Dosa kita akan dihapuskan Maka kita menjadi manusia-manusia Yang Kemungkinannya besar Untuk memungkasi kehidupan ini dengan Husnul Khatima Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa